Intro Kita sekarang masuk pada perbahasan Surah An-Nas Yang berbahana manusia Surat ini merupakan Surat Al-Mu'min Dada'i Surat 2 Perintun Yang kemarin Surah Al-Fala Yang sudah kita bahas Nah sekarang Surah An-Nas Al-Mu'min Dada'i Dua Surat yang diambilkan untuk dibaca Ketika penting matahari Ketika penting matahari Dan ketika menyantir Karena dua Surat ini memiliki a'idah Yang luar biasa Hadirin Rahimanin Rahimanullah Allah Subhanahu wa ta'ala berkirman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah Hamlet Aku berlindung Di kepada Rabbi Tuhan yang Yang berlindung Anas Manusia Memang secara Konteks ya Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk berlindung Namun bukan berlindung Namun bukan berarti ada Nabi Muhammad yang Terkena perintah untuk berlindung Akan tetapi Umatnya pun demikian Sampai hari kiamat Ketika Allah Memerintahkan berlindung Berarti disana Ada sesuatu hal Yang berbahaya Makanya ketika tempat Berlindung 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 Berarti ini ada Berbahaya Ada apa Wanda doba Hati-hati Kuas pada Berlindung Ada tembakan Berlindung Berarti ada suatu hal Yang berbahaya Berlindung dari apa Kita pertama Dalam seorang anas ini Mengungkapkan sifat-sifat Allah dulu Yang pertama Tuhan yang mengatur manusia Belum menihara manusia Jadi anas itu merupakan manusia Di antara makhluk Allah Manusia diatur Dikasih makan, kasih minum Kasih jodoh, kasih rizki Semuanya diatur Semuanya diperihara Tidak ada satupun yang tidak diperihara Oleh Allah SWT Namun memang Jalanya berbeda Ada yang langsung Ada yang langsung berusaha dulu Dan seberusnya Manusia Maksudnya bahwa Allah menyifati dirinya Bahwasannya dirinya Robbunas Tuhan yang mengatur manusia Kalau di Al-Fadyam Robbun'alamin Disini lebih spesifik lagi Robbunas Robbunas Tuhan manusia Makanya Ketika Allah sudah berbicara Bahwa Allah yang memelihara kita Maka tidak pantas manusia itu Minta kepada selera Allah SWT Tidak pantas Minta kepada selera Allah Mempercayai siswa Padahal Allah yang mengatur Padahal Allah yang memelihara kita Maksudnya kamu sakit Misalkan hari ini Waktunya kamu sakit Berarti ada sesuatu hikmah disana Mungkin Allah suruh kita istirahat Mungkin Allah suruh kita untuk Berfikir mungkin kita punya salah Karena diantara hikmah Allah kasih musibah Kata hadis ya Rasulullah s.a.w Melainkah Allah akan menghabis dosa Kasih sakit Kasih khawatir Kasih belisah Bukan karena Allah Kenci pada kita Agar tetapi karena Allah sayang Ingin menghabis dosa Arti ini Kemudian Allah s.w.t Menyimpan dirinya dengan Malikinaz Ayat 2 Malik merupakan sifat Allah Bahwa asalnya Allah itu Yang merajai Yang maha memiliki Sesuatu yang diciptakan Merupakan milik penciptanya Jadi Allah s.w.t Adalah Tuhan yang maha memiliki Yang maha merajai Dan kita sebagai Makhluk yang diciptakan Merupakan makhluk Yang dimilikinya Semuanya Tidak hanya manusia Semuanya beri Allah s.w.t Yang ada di bumi ini Termasuk harta kita pun beri Allah s.w.t Anak kita pun beri Allah Istri kita beri Allah Semuanya beri Allah Lalu kepemilikan manusia secara hakiki apa? Kan manusia itu Tidak akan selamanya Hartanya akan dipegang oleh dia Suatu waktu Entah karena bencana Entah karena kemalingan Entah karena usahanya bakrut Entah karena dia sakit Jadi dia tidak bekerja lagi Maka hartanya tiba-tiba akan Berpisah dengan dia Lambat laun Maka ketika seperti itu Maka hartanya itu tidak melekat selamanya Yang menjadi Kepemilikan manusia yang melekat Sampai dia nanti dibangkitkan Ya ini hanya dua Amal soleh dan amal dulu Amal Yang hanya melekat Ada pun dunianya Ya kalau meninggalkan Harta menjadi warisan Harta menjadi warisan Ada pun harta yang Dia titipkan Dia sedekahkan Dia wakafkan Maka itulah yang Menjadi amal soleh Kan tetap Baliknya ke amal soleh Amal soleh itu kan banyak Ibarat Ibarat itu seperti Sekor ayam Sekor ayam betina Bertelur Bertelur Nogang Si ayam Menentas Kelutnya Keluar Maka Yang memiliki ayam tersebut Apakah harus bilang dulu Pada pemiliknya Pada si hidup ayam Untuk Ya Untuk Benda di canadela Ayam Nogna Wati Dari incal Dari pasak Dari goreng Kan tidak Tidak bisa bilang Pada si hidup Benda Induk si hidup Ayamnya itu Hanya disuruhkan Kalau Maka Begitulah manusia Semuanya yang diberikan manusia Termasuk harta Ya Maka Ada waktunya Allah Ambil Tanpa Kapan Allah Bisa Sakit Bisa Bisa Mati Tiba-tiba Berpisah Makanya Allah Adalah Raja Manusia Semua yang diberikan manusia Yang diberikan manusia Yang diberikan Amal sholat Dan amal Yang akan Melengkap Terus Sampai dia Dibanggitkan Sampai dia Dihisap Sampai dia Terima susul Kata Dibanggitkan Hadirin Rahimani Warahimah Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menyimpan Dirinya Dengan Ilah Hinas Tuhannya Manusia Sesembahannya Manusia Ilah Itu Berarti Menuju Atau Memohon Karena Manusia Itu Menuju Dan memohon Hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Menuju Memohon Kepada Zat Yang pantas Untuk Dimintai Memohonan Ilah Juga Disebut Tuhan Karena Ika berbeda Dengan makhluknya Jadi makhluk itu Tidak pantas Disebut Ilah Ada orang Yang basah Di Di Suatu Negara Negara Itu Suka Menjembah Sapi Menganggap Sapi Ilah Ini Tidak pantas Ilah Itu Tuhan Bukan Makhluk Tapi Orang Terkadang Tidak memakai Akalnya Menganggap Apa yang Dia Sembah Itu Laha Padahal La Ilaha Illallah Tidak Ada Sesembah Yang pantas Disembah Malaik Allah Subhanahu Wa ta'ala Hadir Rahimah Jadi Yang pertama Bahwa Dalam Surah Anas Ini Kita Bertawasul Dengan Nama-nama Allah Sebelum Kita Minta Perlindungan Yang pertama Kita Bertawasul Kita Memuji Allah Bahwasannya Allah Rahimunas Allah Itu Tuhan Yang manusia Yang kedua Malik Nas Allah Rajanya Manusia Yang ketiga Ilah Nas Allah Adalah Sesembahannya Manusia Baru Yang ketempat Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Kita Berlindung Dari Apa Setelah Kita Bertawasul Dengan Nama-Nama Allah Memuji Allah Kita Berlindung Dari Dari Kejahatan Disini Disebutkannya Kejahatan Al-waswas Al-Fanas Bisikan 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 Yang disebarkan Bisikan Yang tersembunyi Khanas Itu Bermakna Apa Khanas Itu Bermakna Arroja Arroja Itu Apa Maksudnya Kembali Muncul Munur Muncul Munur Wasemunyi Muncul lagi Wasemunyi Dari Seperti Seperti Sniple Orang Yang Membidik Dari Jarak Jauh Ketika Si Tangget Itu Nengah Maka Langsung Dilembakkan Si Sniple Dan Tidak Terlihat Sniple Itu Jauh Kalau Dekat Tidak Dilembakkan Sniple Tapi Ketika Orang Tersebut Siap Tidak Lengah Maka Dia Tidak Menembak Karena Dia Siap Tapi Ketika Orang Tersebut Lengah Maka Dia Langsung Menembakkan Senjata Sniple Maka Kenalah Tidak Maka Seperti Itulah Analogi Bisikan Setor Yang Selama Ini Selalu Memisikan Kepada Banges Termasuk Kita Maju Untuk Semunyi Dia Munai Namun Majelis Ilmu Seperti Ini Bisikan Setor Tidak Mungkin Akan Masuk Kenapa Karena Orang Siap Karena Sekarang Sedang Mengaji Tapi Tidak Juga Menentu Peluang Setor Itu Selalu Masuk Mungkin Bisa Saja Karena Bisikannya Membuat Kita Ngantuk Bisa Saja Membuat Kita Melabut Dan Sebagaini Intinya Ini Paling Itu Dari Kebaikan Nah Saya Ngambil Diantaranya Itu Kata Nukoyim Tapi Maksud Bagaimana Syetan Itu Sangat Jahat Dan Sangat Buruk Jadi Kita Itu Berlindung Bukan Hanya Dari Misikan Tapi Dari Seluruh Cangkupan Kejahatan Dan Keburukan Syetan Syetan Itu Sangat Berbahaya Kuat Mengaruhnya Dan Luas Dampak Perusakannya Yang pertama Yang pertama Bisikan Itu Adalah Awal Hentang Jadi Orang Itu Pertamanya Tidak Ada Disini Niat Untuk Berbuat Jahat Niat Untuk Berbuat Misalkan Menolimi Orang Niat Untuk Melakukan Hal Hal Yang Berbau Mas Ya Tapi Tiba Tiba Bisikan 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 Nah Kemudian Ketika Datang Bisikan Tersebut Maka Terpetiklah Di dalam Pikirannya Mas Ya Ini Katanya Dibisiki Ya Kemudian Datanglah Bintangnya Mas Ya Kemudian Mas Ya Ini Dibgambarkan Rumahnya Menurang G Menurang G Gambarkan Gambarkan Mas Ya Dibangkat Dibangkitkan Angan Angan Kosong Kalau Mencuri Bawahnya Nanti Saya akan Punya Uang Segini Nanti Akan Diberikan Ini Akan Diberikan Itu Dan Seterusnya Nanti Saya akan Jadi Uang Kaya Seterusnya Nanti Datang Dibangkitkan Dengan Angan Kosong Kemudian Muncullah Syahwat Dan Syahwat Tersebut Dihiasi Dan Diperindah Bagaimana Katanya Iblis itu Akan Menhiasi Yang Tadinya Nah Masyiat Kita Jiji Terhadap Masyiat Kenapa Karena Kita Kumpul Ada Orang Soleh Tapi Ketika Kita Kosong Ketika Kita Apalagi Ketika Sendiri Maka Tiba-tiba Bisiklian Datang Syahwat Dihiasi Diperindah Makan Timpulan Iroda Timpulan Keinginan Untuk Bermaksian Oh Ternyata Kita Beristibah Sekal Dua Sekal Dua Muncul Lagi Nanti Ketika Kosong Lagi Muncul Lagi Setan Terus Melantarkan Hayalan Memberikan Angan-angan Manusia Agar Nafsu Sehingga Lupa Bagaimana Bahayanya Mas 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 Itu Sang Berbahaya Bagaimana Bahaya Bagaimana Bahayanya Bersina Bagaimana Bahayanya Mencuri Bagaimana Bahayanya Membunuh Bagaimana Bahayanya Mencelak Mengumpat Bahaya Bahaya Tapi Tiba-tiba Akan Dilupakan Dibuat Lupa Oleh Seton Maka Akibat Buruk Maksia Tersebut Akan Ditutupi Ditutupi Yang Terbayar Hanya Penindakannya Sada Maka Nanti Maksia Akan Hanya Merasakan Kenikmatan Bermaksia Sada Tanpa Mengetahui Akibat Maksian Ini Perubayangan Ini Ketika Dibajar Inikmat Indah Maksia Dan Seterusnya Bagaimana Berzina Dengan Yang Haram Melakukan Hubungan Dengan Yang Haram Mengambil Harta Anak Yatim Luar Biasa Bayangan Yang Indah Dan Dia Lupa Bagaimana Bahaya Maksian Bagaimana Akibatnya Yang Akan Dih Hasilkan Kemudian Nanti Tekannya Semakin Kuat Maka Akan Menjadi Azimah Yang Mana Dia Mantap Untuk Bermaksian Maka Dimulah Masyiat Terjadilah Masyiat Bahkan Kata Inupoyim Dicarikan Pasukan Lain Supaya Lebih Pegas Lagi Jadi Yang Yang Tidak Satu Kalau Dari Jinn Seton Dari Gorongan Jinn Nanti Ada Juga Seton Dari Gorongan Manusia Bagaimana Teman Temannya Mengajak Dia Pada Kemahsyian Dicari Dicari Pasukan Lain Alanya Kata Allah Alam Tau Hennan Arsana Syayatina Alal Gafirin Dau Sum Azza Tidak Kau Dia Bagaimana Syed Or Yang Mengutus Kepada Orang Orang Gafir Jadi Syed Mengutus Mengajak Kepada Pasukan Pasukannya Agar Mengasuk Orang Orang Benar Sangat Bersung-usung Kemudian Kata Allah S.W.T Di Ayat Selanjutnya Alladhi Yivas Sufi Suruh Inas Yang Memisihkan Pada Dada Manusia Jadi Kalau Menurut Ibn Tukoyim Masih Menurut Ibn Tukoyim Ini Pernah Disampaikan Dalam Taksir Isti'adah Namun Kita Ulang Lagi Hanya Singkat Bahwa Yang Di Inginkan Setor Iblis Yang Pertama Yari Manusia Itu Dijadikan Kufur Kedua Tahapan Yang Kedua Menjadikan Melakukan Dosa Besar Yang Ketiga Menjadikan Manusia Membiasakan Melakukan Dosa Kecil Kalau Sudah Biasa Kemudian Ke 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 Membiasakan Manusia Agar Melakukan Perbuatan Bidak Dalam Ibadah Ini lebih Berbahaya Kenapa Karena Dia Anggap Ini Perbuatan Ibadah Maka Otomatis Tidak Akan Beristirah Kalau Orang Melakukan Kejahatan Kejahatan Sekali Dua Kali Dia Akan Sadar Ini Dosa Dia Akan Beristirah Tapi Beda Kalau Misalkan Terus Terusan Melakukan Masya Maka Dosa Tersebut Tidak Akan Dosa Jikalau Melakukan Perbuatan Bidak Melakukan Perbuatan Baru Dalam Ibadah Maka Otomatis Pelabunya Tidak Beristirah Karena Dia Agak Ini Kebaikan Kemudian Kata Menahulkan Perbuatan Ubah Dibandingkan Yang Sunda Dibandingkan Yang Wajib Menahulkan Mampu TV Daripada Sholat Benjamah Di Masjid Menahulkan Olah Seraga Dibandingkan Sholat Benjamah Di Masjid Kemudian Menahulkan Perbuatan Yang Maktul Yang Kurang Upboard Itu Di Antara Tahapan Tahapan Maka Hadir Rahimah Rahimah Allah Syetat Itu Menggambarkan Keburukan Menjadi Indah Jadi Kita Tahu Ini Keburukan Tapi Kusyetat Menggambarkan Seakan Indah Kemudian Menjadikan Keburukan Sebagai Kebaikan Ini Kebaikan Jika Melakukan Masjidat Ini Baik Padahal Buruk Itu Ditipu Kemudian Apalagi Menyemangati Manusia Melakukan Keburukan Ayo Kamu Belum Melakukan Masjidat Ayo Semangat Supaya Terus Rutin Mengerjakan Keburukan Kemudian Apalagi Menjadikan Seorang Gelisah Jika Tidak Bermasjidat Bagaimana Bagaimana Orang Yang Sudah Kecatuan Morfin Morfin Itu Sejenis Homer Tapi Tingkat 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 Leper Tinggi Tapi Homer Itu Mau tingkat Leper Tinggi Tetap Homer Memanggukan Itu Wajib Di Hindarin Suruh Amali Shaitan Tapi Bagaimana Dia Terus Terus Menghirup Uang Habis Bagaimana Caranya Dapat Morfin Lagi Dan Ini Pun Dijadikan Taksiran Bagi Orang Yang Maksud Neraka Bagaimana Mereka Memakan Darah Memakan Atau Meminum Darah Meminum Nana Padahal Menjijikan Padahal Nana Darah Menjijikan Nah Ini Seperti Orang Yang Mengkonsumsi Morfin Morfin Tau Menjijikan Hanya Membuat Kerimatan Sesaat Seperti Halnya Para Ahli Neraka Yang Hanya Membuat Mereka Bebas Dari Kelamparan Tapi Hanya Setelah Meledak Lagi Pinum Meledak Lagi Dan Setelah 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 Menjadikan Seorang Gelisah Jika Tidak Berbas Setelah Membuat Orang Malas Dalam Hal 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 Kadang Kita Selalu Malas Ketika Meledikan Solat Berjamah Ketika Belajar Ketika Mersudekah Ketika Mengajar Kebaikan Kenapa Hal itu Shifon Menjadikan Kedusiaan Takut Melakukan Kebaikan Dan Menunda Bundanya Ada Orang Yang Mampu Dari Segi Biaya Fisiknya Masih Sehat Kuat Tapi Dia Takut Melaksakan Ibadah Haji Kenapa Takut Karena Kalau Nanti Balik Ke Indonesia Tidak Bisa Bermasih Lagi Kan Sudah Ada Gelar Hajinya Masa Bermasih Masa Nanti Tampil Di Televisi Dengan Orang Yang Tidak Melawan Jenis Misalkan Seperti Itu Dari Sektor Dia Mau Merunda Berbaikan Kemudian Diantaranya Menjadikan Manusia Sering Berburuk Sangka Bagaimana Suami Berburuk Sangka Pada Istri Istri Berburuk Sangka Pada Suami Juga Rekan Kerabat Yang Mana Ini Biasanya Kalau Konflik Ini Terjadi Biasanya Kedua Pelabian Sudah Memikirkan Kemungkinan Kemungkinan Baik Orang Meminta Akurat Dila Apa Sida Nampura Istri Kita Akan Memakan Atau Kebalikannya Pasti Suami Kita Juga Akan Memakan Nah Persetan Terus Masuk Berdiktek Manusia Suami Istri Misalnya Didiktek Agar Keduanya Memiliki Kemungkinan Yang Buruk Malam Mungkin Ngemakun Seperti Itu Intinya Bahwa Kemungkinan Kemungkinan Baik Jadi Tertutup Dengan Kemungkinan Kemungkinan Buruk Yang Diambil Langkahnya Berapa Banyak Perjeraian Yang Terjadi Diantaranya Banyak Orang Yang Ada Problem Di rumah Tangga Misalkan Bagaimana Pemperangan Terjadi Bagaimana Cecok Terjadi Bagaimana Pembunuhan Terjadi Disebabkan Karena Kemungkinan Buruk Yang Terjadi Terjadi Dari Kemungkinan Yang Baik Mana Ada Anak Buruk Bapak Bapak Buruk Anak Rapat Buruk Rapat Rekan Buruk Rekan Dan seterusnya Disebabkan Buruk Terjadi Rekan 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 Terakhir Dalam Surah Nas Dari Kolongan Jin Dan Manusia Ini Ada Dua Tafsiran Yang Pertama Jin Dan Manusia Itu Sebagai Apa Sebagai Pembisik Atau Penggoda Kata Allah Dalam Ayat Baik Dalam Surah Al-An'am Ayat 112 Dan Memikirlah Untuk Setiap Nabi Kami Jadikan Kusum Yang Terdiri Dari Setan Manusia Dan Jin Setan Setan Manusia Dan Jin Sebagian Mereka Memisikan Kepada Sebagian Yang Lain Perkataan Yang Indah Sebagai Tipuan Kemudian Kaksiran Yang Kedua Jin Dan Manusia Yang Dimaksud Itu Bukan Pembisik Atau Pemboda Saja Tapi Yang Dimaksud Itu Yang Digodanya Juga Yang Digodanya Pun Ini Dari Jin Dan Manusia Karena Jin Dan Manusia Itu Sama Sama Mendapatkan Beban Sanian Dan Dari Insai Lali Ambul Uni Dan Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Menusia Melainkan Hanya Untuk Peribadah Kepadaku Berarti Kalau Sudah Diberikan Tantangan Nanti Akan Data Percobaan Percobaan Jian Jiannya Berupa Goda Termasuk Dari Golongan Jin Yang Baik Mereka Diboda Oleh Jin Yang Jahat Jin Yang Kaveh Berarti Ayat Ini Pemberi Gambaran Bahwa Setan Atau Makhluk Itu Ada Dua Yang Dibidikan Bansyar Yang Dua-duanya Berpotensi Baik Dua-duanya Berpotensi Buruk Dua-duanya Berpotensi Mengajak Kebaikan Dua-duanya Berpotensi Mengajak Kepada Kedurukan Yang Mengajak Kepada Kedurukan Itulah Yang Dilebut Shetor Lalu Iblis Siapa Iblis Itu Adalah Pimpinannya Shetor Dari Golongan Jin Namun Hanya Iblis Yang Diberikan Umur Panjang Sampai Hari Kiamat Nanti Ketika Kiamat Baru Mati Dan Nanti Dia Dimakit Demikian Demikianlah Penjelasan Nafsi Suara Anas Yang Merupakan Suara Al-Aujid Data'id Dua Suara Berikut Mudah-mudahan Allah Merlindungi Kita Semua Dari Duda'an Duda'an Shetor Yang Menjelumuskan Pada Keburukan Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai